Yang nomor dua, orang ini sudah sembuh, maka ciri-ciri kekasih Allah itu disembuh dari penyakit riak, kalau sembuh dari riak berarti apa? Ikhlas, kalau ikhlas pasti wali Allah, maka jadi wali Allah itu gak susah, ikhlas aja. Sudah ya teman dari Malaysia, terima kasih ya, jauh-jauh dateng yang luar biasa. Ada pertanyaan dari Majelis Ribat melalui Youtube, silahkan Bende. Bismillahirrahmanirrahim, Abuya dari Bapak Rahmat Jamaluddin Syukri, Domisili Agam, Sumatera Barat, Assalamualaikum Abuya, Waalaikumsalam. Tadi Abuya membicarakan persoalan rumah tangga, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda. Seandainya aku suruh manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri untuk sujud kepada suaminya. Ternyata Rasulullah tetap tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya Rasulullah hanya menafikan perintah sujudnya, bukan menafikan asbab mengapa istri harus sujud kepada suami. Pertanyaannya Abuya, ada tajali apa pada diri suami sehingga Rasulullah mengatakan demikian. Lalu bagaimana jika ternyata istrinya lah yang justru seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wali. Ngeri kali pertanyaannya. Emang kalau istrinya wali, terus kita sujud ke istri gitu. Kalau istrinya wali, pasti dia respek kepada suaminya. Ciri-ciri istri yang wali, dia menghargai sang suami. Ya, pertanyaannya ada manifest sifat Allah apa pada laki-laki sehingga Nabi SAW mengandaikan. Seandainya aku perintahkan, bolehkan manusia sujud sesama manusia, maka aku bolehkan, perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Apa yang ada pada laki-laki? Tidak ada apa-apa sih. Yang ada cuma disebutkan di surah Al-Baqarah. Yang kalimat gimana kalimatnya? Kalimat darajah di belakangnya. Walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki terhadap si perempuan ada satu darjah. Ada satu apa? Derjah itu. Derjah itu siapa yang meninggikan? Darajah. Apa itu darajah? Derjah. Oleh karenanya, karena Allah lah yang mengangkat si laki-laki satu derjat, mau protes. Protes ke Allah. Tapi apa rahasianya? Di dalam diri laki-laki itu ada tajalli rahmaniyah jalaliah Allah SWT. Rahmaniyah jalaliah. Bukan jalalatan. Rahmaniyah, apa arti rahmaniyah? Kasih sayang universal. Yang membuat laki-laki, ini laki-laki yang soheh ya. Bukan laki-laki yang B-A-N-C-I. Ini laki-laki yang betul-betul jantan. Laki-laki yang dia bertanggung jawab, itu sebenarnya nur jalal Allah dan rahman Allah mengalir pada diri orang itu. Memancar pada diri orang itu. Si perempuan diberikan nur rahimiyah Allah. Kasih sayang, makanya kita laki-laki ini gak bisa ngerawat anak-anak lebih lama dari perempuan. Betul gak Bang Dik? Walaupun Bang Dik ini bisa megang mic tiga jam dan gak berhenti. Coba megang anak kecil tiga jam. Gak bisa gak sanggup. Saya bisa ngajar kitab dua hari dua malam. Tapi saya gak sanggup megang anak saya. Dua menit aja langsung pusing. Harus cari apa lagi dan ternyata ada cara lain. Karena laki-laki itu diberi rahmaniyah, rahmaniyahnya hanya dikencangin. Baru kadang-kadang kita bisa ngurusin baby-baby itu. Kalau gak gak sanggup. Kalau pakai jalal, betul-betul marah. Bentar-bentar ya gak tahan ya. Dan itulah rahasia kenapa Allah SWT tidak takdirkan kami ini hamil. Yang hamil nih ibu-ibu ini. Gak sanggup kita hamil Pak. Ada yang sanggup hamil gak? Gak sanggup. Hide aja antum gak sanggup. Yang sanggup ibu-ibu ini yang sanggup. Jadi latihan Allah untuk ibu-ibu ini luar biasa. Walaupun ini bukan di masjid kan. Jadi boleh tupu tanganlah untuk ibu-ibu ya. Beda Bang Dik. Beda. Jadi apa Tajali ini pertanyaan si Bapak Rahmat tadi ya. Apa, kayaknya aku kenal dia orangnya. Siapa sih orang itu. Apa yang ada pada diri laki-laki itu. Yang ada di laki-laki itu adalah Nur Rahman dan Jalal Allah. Subhanahu. Apa yang ada di perempuan. Rahim ya. Maka di Quran dikatakan Setelah litas kunu ilaiha Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dua. Dan Allah jadikan antara kalian ada sifat Allah. Antara kalian itu mawaddah dan rahmah. Maka orang akan gagal membangun rumah tangganya Jika tidak dengan mawaddah dan rahmah. Dan itu kalimatnya bainakum. Kemudian orang biasa sama. Karena kalimatnya waja'ala bainakum. Allah jadikan di antara. Baka saling. Beda dengan kalimat pertama. Litas kunu ilaiha. Supaya kamu mencari ketenangan padanya. Berusaha. Maka carilah kenyamanan kepadanya. Gimana caranya? Senengin dia. Sayangi dia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita Orang-orang yang mendapatkan limpahan mawaddah dan rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bang Dek kacamatanya aneh deh. Usia, usia, usia. Usia. Pemirsa dari Majelis Ribat yang di Youtube-nya ada satu pertanyaan lagi ini penting. Dari Mas Irwan. Doain juga ya Bunda ya. Dia mau jadi apa sih? Bupati ya. Apa sih kau mimpijat? Oh gubernur. Gubernur Jawa Tengah. Sayangannya Raffi Ahmad. Gak, gue justru pengen lihat kewalian lo. Kalau dia modal uang, lo para penghuni alam Jabaru turun semuanya. Buktiin ya. Assalamualaikum Buya. Ini ada dua orang sih Bang Dik. Dua pertanyaan. Yang pertama dari Ilvan Muhammad Kerawang. Yang kedua Acep Iskandar Cianjur. Dari Ilvan Muhammad. Izin mau tanya. Buya bagaimana mendeteksi ria di dalam diri. Di setiap hari aktivitas kita. Itu dari Ilvan. Dari Acep Iskandar Cianjur. Jika lo melatih hati dengan banyak berbaik sangka terhadap apapun. Rajin berzikir, bersolawat. Dan bagaimana berlatih ma'rifatullah dengan cara apa saja? Pertama supaya tidak ria. Dia mendeteksi. Mendeteksi. Oh. Dia lagi pengen jadi mursid itu. Yang bisa mendeteksi ria itu mursid. Orang ria gak tahu dia ria. Gak tahu dia ria. Yang tahu orang ria itu siapa? Mursidnya. Karena ria itu penyakit dalam. Dia mesti dibawa ke dokter spesialis. Dokter spesialis kolbu. Mursid. Gak semua mursid spesialis. Apalagi cuma wakil talukin. Apalagi cuma muqoddam. Dia mesti mursid yang diangkat oleh rohania Rasulullah SAW melalui gurunya. Tapi pada hakikatnya yang mengangkat adalah rohania baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ulama adalah pewaris peran Nabi. Ulama yang mana? Ulama ahli kolbu. Yang mereka matanya tertidur, kolbunya tidak tertidur. Kan Bang Dik sudah ngerasain sebentar ya. Pernah kan ngerasain? Zikir, mata tertidur. Kata Bang Do, Bang Dik ini ngorok setengah jam. Tapi dia bilang, saya gak tidur. Kan ngerasain sudah. Dan itu gak akan berulang lagi. Mungkin cuma sekali dua kali sebelum meninggal. Pakai ada kata meninggal. Meninggalkan kelas. Jadi cara mendeteksi itu, Kalau seorang mursid, Karena dia punya nurullah. Dalam hadis dikatakan, Itaku firasatil mu'min, Fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman. Karena dia memandang dengan nurullah. Kalau ada cahaya, Maka kita bisa menatap apa yang dihadapan cahaya. Kalau lampu ini dimatikan, bisa melihat. Maka jika kolbu seorang mu'min bercahaya, Dia dapat melihat apa yang bermasalah di kolbu orang sampingnya. Tapi ciri-ciri dia seorang mu'min, Dia tidak buka aib kolbu orang di sampingnya. Tapi dia sembuhkan dengan fatiha, Dengan doa, Dengan kalam-kalam, Yang diwariskan baginda Nabi Muhammad, Salallahu alaihi salam. Semoga hati saya dan hati kita semua, Disembuhkan oleh Allah dengan nama-namanya. Dengan mengenalnya. Nah, lalu, Bagaimana seorang mursid sampai kepada kondisi seperti itu? Paling itu yang bisa kita jawab. Si mursid diajarkan oleh gurunya, Ini penyakit hati, Ini obatnya. Nah, obatnya itu, Itu zikir khafi dengan penuh kema'rifatan. Zikir yang, Nah, ria itu tampak atau tidak tampak? Ria. Apa arti ria? Berbuat pengen dilihat orang. Berbuat ingin eksis di hadapan orang. Posting, pengen dilihat orang. Pengen di like, pengen ditonton, Itu bagian dari ria. Siapa tahun nanti Ustaz Dawani, Ini viral kan? Jangan, Jangan latihan melu videonya. Ada yang nonton gak ya? Ada yang nonton gak ya? Capek begitu. Cukup syukuri, Terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku, Orang yang membicarakan tentangmu. Kalau mau menyimak videonya, Ingin muha sabah, Kira-kira aku salah di mana tadi? Itu dianjurkan. Itu di, Bukan ingin ngeliat, Sudah berapa orang nonton nih, Komennya gipi ya ini. Ada yang seneng gak? Maneha. Ya salam. Ria itu cuma boleh dalam urusan duniawi. Urusan ukrawi gak boleh. Jadi, Misalnya Bang Dik ini pengen beli mobil, Kelihatan gak sama orang? Itu Ria. Boleh. Kan urusan dunia. Ya. Apalagi Bang Dik. Sebutin aja Bang Dik. Gini aja Buya. Kan Buya guru saya. Emang aku gurumu? Baiklah sampai sini aja penjumpaan kita. Kita ketemu lagi tiga bulan ke depan. Allah Mas'u'alaikum. Katanya yang tahu kan Mursid. Ya. Buya melihatnya, Seria gak orangnya gitu? Ini mulai serius nih. Gak boleh dijawab depan umum Bang Dik. Oh yaudah. Salah lagi tepuk tangan deh. Umar itu mau nanya ke Huzaifah. Loh enggak. Tadi kan Buya bilang, Hanya gurunya yang tahu ya. Bukan hanya. Bukan dia yang tahu, Gurunya yang ngerti. Jadi orang Ria gak sadar dia Ria. Siapa yang sadar dia Ria? Gurunya. Bukan temannya juga. Oh gitu ya. Temannya aja gak tahu dia Ria. Temannya tahu dia lagi syiar. Waduh. Tapi gurunya tahu ini kolbunya masalah. Astagfirullah. Allah Mas'u'alaikum. Ria itu ada dua jenis Bang. Kita udah jelaskan sebelumnya. Ada Ria pengen dipuji, Pengen ditonton. Ada Ria yang kedua yang paling bahaya. Takut ditinggal orang, Takut dicaci orang. Wah ini nih. Itu Ria yang paling bahaya. Maka salah satu sifat oleh Allah itu, Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Artinya penyakit Ria di dalam Ria. Jadi yang pertama Ria yang paling atas, Ada Ria di dalam Ria. Yang tadi itu. Yang nomor dua. Orang ini sudah sembuh. Maka ciri-ciri kekasih Allah itu, Dia sembuh dari penyakit Ria. Kalau sembuh dari Ria, Berarti apa? Ikhlas. Kalau ikhlas pasti wali Allah. Maka jadi wali Allah itu gak susah. Ikhlas aja. Itu masalahnya ikhlas itu susah. Nah ente pakai nafsiyah, Makanya susah. Pakai ruhiyah. Ruhani itu, Dia menyembah tanpa syarat. Ruhani itu, Dia ngajar tanpa syarat. Ruhani itu, Dia berbagi karena cinta. Itulah maka nanti mereka diundang, Di hadapan semua umat manusia, Nanti di padang masyar. Allah kemudian berkalam. Mana? Aynal mutahabuna fiyah. Siapa yang dia cinta, Tulus, Ikhlas, Karena aku semata. Dikumpulin. Apa kata Nabi SAW? Walaisu biambia, Walasyuhada. Mereka bukan Nabi, Mereka bukan syuhada, Tapi kecepatan pergerakan mereka, Kalburk. Mereka seperti kilat, Langsung sampai depan surga. Nggak dihisap, Nggak ditimbang, Nggak melewati syarat. Padahal melewati syarat. Tapi mereka kata, Loh kok nyampe di? Jadi mereka nggak tahu, Kalau hisap itu ada, Mizan itu ada, Syaratul Mustaqim. Nggak tahu. Itu cuma orang yang, Yang nggak ada ria di hatinya, Yang ada cuma mahabbah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Gimana latihannya? Latihannya zikir Allah-Allah. Tapi itu, Nggak akan berhasil, Kalau orang tidak ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kenal kepada Allah yang punya nama. Kalau kenal dulu Allah, Maka belajar ma'rifat wajib, Sebelum belajar tarekat. Jangan dibalik. Hari ini orang belajar syarat, Belajar tarekat, Akhirnya di kepala ini kebanyakan wirid. Wirit ini, Wirit ini, Wirit ini. Tapi dia nggak punya, Nggak punya ma'rifat, Nggak punya visi ujungnya. Ma'rifat itu, Visi ujung kita adalah, Ilahi antamaq, Sudi. Tujuan kita hanya Allah sebenarnya. Dibaca, Ilahi antamaq, Sudi. Tapi hanya menjadi, Bawah bibir. Tidak menjadi, Kemakrifatan. Tidak menjadi slogan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Saudara-saudariku, Semoga tersinggung ya. Semoga tersinggung. Allah itu menyebut, Yang berterima kasih kepada aku, Cuma sedikit. Apalagi yang menyembah aku, Karena aku. Yang berzikir, Kepadaku karena aku. Kebanyakan zikir, Bukan karena aku, Tapi karena dia punya hajat. Dia zikir karena dia punya tujuan. Dia zikir karena, Punya agenda-agenda nafsyahnya. Maka kita sebenarnya, Masih terjebak pada, Iria-ria kecil di dalam. Semoga Allah mengampuni ria ini. Maka nanti suluk ya. Nanti kalau, Surau kita jadi suluk nanti ya. Suluk nanti dilatih, Zikirnya diajarkan, Ma'rifatnya. Biar, Kolbunya terlatih. Dan suluk itu, Sama dengan, Kalau kolbu lagi sakit, Berarti kolbunya diinapkan. Kalau kolbunya sehat, Berarti kolbunya sedang, Ditajamkan. Jadi kolbunya udah oke nih. Berarti dia lagi, Dipertahankan ketajaman kolbunya. Karena semua kolbu kita bermasalah, Bawalah, Ke tempat-tempat, Kholwat ya. Tempat suluk, Tempat-tempat masyaikh, Zawiyah, Ribat ya. Masyaikh, Masyaikh, Obati di sana. Jangan terjebak lagi, Nanti belajar selawat, Untuk urusan duniawi, Itu tambah penyakit kolbunya. Na'udzubillah semua, Na'udzubillah. Saya pernah dipotong oleh, Seseorang waktu menjelaskan itu. Tapi saya lurusin kembali. Dan kita nukil kalam imam kita, Abu Hassan Ash-Shazili, Apa kata beliau, Orang yang beramal-amal akhirat, Tapi tujuannya, Untuk tujuan duniawi, Naik pangkat, Rezeki lancar, Sembuh, penyakit. Abu'adul ibad ilallah. Itu orang yang paling dimurkai Allah. Tapi ingat, Zikir menyembuhkan, Iya, Tapi zikir bukan untuk menyembuhkan. Zikir dapat melancarkan ziki, Iya, Tapi zikir bukan untuk kelancaran ziki. Bisa membedakan? Zikir, Tujuan adalah rida Allah, Sedangkan faedahnya, Boleh rezeki lancar, Benefit kalau bahasa kita. Orang berbuat itu, Bukan karena faedah, Tapi karena, Maksud. Maksud dulu dikejar, Jangan bunganya dulu yang dikejar. Jangan hadiahnya yang dikejar, Tapi, Tujuan utamanya yang mesti dikejar. Ya, Semoga Allah, Menjaga kolbu kita semua. Amin. Ya Rabb al-Alamin. Ya Rabb al-Alamin. Ya Rabb al-Alamin. Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin. Saat,